Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi para sahabat SHS Bersama saya Seb Muji, salah satu instruktur SHS Kali ini saya akan mempraktekkan Mencoba menularkan panggilan saya Bagaimana mempilih ikan Bagaimana mempilih ikan Ini bahannya adalah ikan Para sahabat, ikan ini pertama Pernahannya adalah membuang sisiknya Setelah membuang sisiknya, kita buang jeruannya dulu Jadi jangan jeruannya dulu yang dibuang Tapi sisiknya dulu Karena apa? Kalau terbuang jeruannya dulu Waktu membuang sisiknya pasti tidak sekeras Waktu masih ada jeruannya Sehingga agak sulit Baik ini sudah saya bersihkan semua Baik itu sisiknya maupun jeruannya Sekarang para sahabat, cara mempilih ikannya adalah Ini diawali dari sisi punggungnya dulu yang kita potong Jadi ini kita potong kira-kira jangan sampai kena tulang kepalanya Kita potong, tapi jangan sampai putus Hanya sampai ke duri tengahnya Setelah itu para sahabat ya Supaya kelihatan Kita yang jelas pertama Pesonya harus runcing dan tajam Kita masukkan ujung peso ini Kita torehkan ke punggungnya ikan Sampai peso ini merasa tersentuh dengan durinya Terus ke belakang Kita buka Kita ambil di atasnya durinya Seperti ini Dari durinya Baru ke belakang Baru ke belakang Terus Sampai ke ekor ini terpotong Jadi ini dibuka pelan-pelan Supaya kena di atas durinya dari ikan tersebut Ini kalau bisa disuaranya didengarkan Ini ada suara kres-kres itu antara ujung peso Tersentuh dengan ujung dengan atasnya tulang Akhirnya terbentuklah seperti ini para sahabat Ini adalah pilih ikannya Begitu pula Untuk yang baliknya adalah Ini dimulai dari ujung ekor Dipotong Terus ini dimasukkan ujung peso-nya Sampai ke Menyentuh tulang durinya Dipotong ini Kita potong dari sini Ya Sampai kemudian Seperti ini jadinya para sahabat Ya Ini Nah tulangnya ini para sahabat Ini jangan dibuang Ini adalah Untuk kaldu Nanti bisa dibikin untuk Sup Kaldu itu nanti Bisa dijadikan dua bahan Bisa untuk sup Bisa untuk saus Nah kalau untuk sup Itu para sahabat Kaldu ikan ini Nanti dicampur Dengan Antara Nah bisa disebut Rue Rue itu adalah Campuran antara Butter dengan tepung Berbandingan satu Dibanding satu Nanti Terus dicampur dengan Kaldu Ikan itu nanti Jadinya adalah Fish Filote Tetapi Kalau tepung Dengan 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 susu Butter Butter Tadi Antara butter Tepung dan susu Itu menjadi Bisa mel Nah ini sahabat Kalau akan mengupas kulitnya Karena ini sebetulnya Karena ini Ikan yang masih muda Tidak perlu Ini masih bisa dimakan kulitnya Tapi kalau ikannya itu sudah besar Yang di atas satu kilo Kulitnya ini harus terbuang Nah caranya mau buang bagaimana? Adalah Seperti ini Ya Ini kita Potong kira-kira satu senti Untuk pegangan tangan kiri Ya Sampai kena kulitnya Tapi jangan sampai patah Terus kulit Peso ini dimiringkan Digerakkan seperti Menggergaji Ya Terus Sambil ditarik Tangan kiri menarik Tangan kanan mendorong Peso nya Ya Ini sudah menjadi Ini kulitnya Ya Kulit bisa untuk kaldu Bisa untuk Kalau sekarang banyak dijual Dikripik Kelitukan Nah inilah Pilih ikan Sudah terpisah Dari kulitnya Ya Nah potongan ikan nanti Kalau ini Ikan ini Dipotong Kira-kira Selebar 2 senti Panjangnya 5 sampai 6 senti Ya Seperti ini Ya Kita buat Ya Kira-kira potongan sebesar ini Ini Namanya menjadi potongan Potongan gucong Ya Potongan gucong Itu nanti adalah Biasanya Kalau para sahabat Makan di luar Ada namanya Fish finger Itu adalah potongannya Harus gucong Ya Untuk fish finger Ya Karena Fish yang besar gujari Nah kalau ini Kalau ini Dari gucong ini Dipotong kotak-kotak Ya Nah kotak ini Seperti ini Ini bisa menjadi Polan sup Apakah itu Biasanya Kalau fish ini Kalau Yang umum Kalau orang Eropa Orang Western Itu adalah Dimasak namanya Fish Choder Ya Fish choder itu adalah Dice of fillet Fish with dice of vegetable Potato Paprika Carrot Onion Terus nanti pakai Biasanya flavornya Menggunakan taragon Terus dikentalkan Dengan Tadi fish fillet Itu Tambah cream Jadi sudah menjadi Fish choder Ya Baik Ini para sahabat Yang Hari ini Potongan ikan ini Ya Ini hasilnya Seperti ini ya Ini tulangnya nanti Untuk kaldu Ya Terus Yang potong-potong ini Adalah untuk sup Nanti yang utuh Ikan itu nanti Untuk Bisa dijadikan Stick of fillet Fish Ya Itu para sahabat Nah hasilnya Potongan dari Ikan Terima kasih Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh